Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam seni dan budaya. Halo, perkenalkan, nama saya Arnastri Stinasulwog, saya delikasi dari Pendidikan Seni Pertunjukan, dan saya sebagai calon dita aktif antirta 2024. Universitas Sultan Agung Pritayasa sudah berdiri sejak tanggal 1 Oktober 1981, yang dimana awalnya Universitas Sultan Agung ini merupakan perguruan tinggi swasta. Nah, lalu setelah 9 Maret tahun 2001, Universitas Sultan Agung Pritayasa ini sudah menjadi perguruan tinggi negeri, yang dimana awalnya Universitas Sultan Agung Pritayasa ini merupakan perguruan tinggi swasta, lalu menjadi perguruan tinggi negeri. Nah, Universitas Sultan Agung Pritayasa memiliki 7 fakultas, yang dimana diantaranya ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Nah, disini saya sebagai calon dita fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, saya akan merangkum dan juga mengulas sejarah FKIP undirta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pada awal berpiri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bermula pada 1 Oktober 1982, yang dimana hanya terdapat 2 parodi saja, yaitu program studi pendidikan luar sekolah dan juga program studi administrasi. Nah, program studi administrasi mengalami visi out oleh pemerintah, sehingga sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang diganti dengan program studi bahasa dan sastra Indonesia. Nah, karena tentutan dari kebutuhan masyarakat, FKIP ini terus berkembang, sehingga pada tahun 1994, Prodi di Kesatria memperoleh status terdaftar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki sebanyak 18 jurusan, diantaranya program studi pendidikan luar sekolah, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan bahasa sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, matematika, biologi, bimbingan dan konseling, pendidikan luar biasa, pendidikan seni pertunjukan, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sejarah, sosiologi, fisika, kimia, tipa, teknik elektro, dan juga teknik mesin. Nah, mungkin sekian bisa saya paparkan tentang sebutan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.